Intro Dalam hadis disebutkan, dalam beberapa riwayat disebutkan Salah satu tanda Imam Mahdi adalah Ada seorang penduduk bumi Yang dijuluki dengan anak suzakiyah Pemilik jiwa yang suci Dia dibunuh Begitu dia terbunuh Umat Islam disuruh dia nangis sedih sekali Marah kepada pembunuhnya Setelah itu Allah menimpakan hukuman kepada penduduk dunia ini Banyak sekali Nah ini banyak yang nebak-nebak Pak Siapa ya anak suzakiyah ya Terakhir isunya rame Abu Ubaidah Nah ini maksud saya begini Pak Nanti yang model-model begini-begini ini abaikan Karena dulu ada yang mengatakan nafsu zakiyah ini zakirnek Ada yang mengatakan Raja Salman Ada yang mengatakan Abu Umar asesani Banyak itu sejak 20 tahun yang lalu itu Membuat isu ya Sebab apa Kita yakin nih kalau Abu Ubaidah besok terbunuh Wah kita sedih semuanya Sebab beliau adalah Jurubicara yang suaranya didengar oleh seluruh dunia Ada yang begitu Pak Tapi memang Nabi menyebutkan tadi Tentang apa Anak suzakiyah Orang muslim yang baik Yang dicintai oleh seluruh dunia Ketika dia mati Seluruh penduduk dunia Nangis semuanya Sedih dengan kematian dia Ya kalau saya mendengar berita Abu Ubaidah meninggal Ya sedih pasti nangis Tapi kan Siapa yang bisa memastikan Kan gitu ya Pak Nabi hanya menyebutkan dengan istilah Anak suzakiyah Orang yang baik Yang hatinya bersih Yang kemudian dia ini dibunuh oleh orang kafir Maka Allah kemudian menimpangkan hukuman kepada orang kafir itu Dan kaum muslim sedih dengan kepergiannya Tapi Bapak Ibu sekalian Dari semua ciri dan tanda tadi Cukup berpegang kepada yang nomor tiga saja Yaitu apa Tanda alam semesta Kenapa Ini paling valid Dan tidak bisa direkayasa Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kali ini Saya akan membahas tentang Jiwa yang suci Yang terbunuh Yang dimaksud oleh Baginda Nabi Muhammad SAW Dan apakah itu sudah terjadi atau belum Ini menjadi penting Karena ini Sebuah pertanda Tentang Kemunculan Al-Mahdi Jadi ini bagian dari Tanda yang sama Sederajat Dengan tanda Gempa-gempah Saya memang baru membahas Poin hadis ini Karena Biar lebih banyak konsentrasi Kepada Kekinian Yaitu kemarin Poin Kepada gempa Namun sudah saatnya juga Bahwa hadis ini Sebagai satu tanda Terakhir Bagian dari Kemunculan Al-Mahdi Bukti kemunculan Al-Mahdi Rekan sekalian Banyak Ustadz-ustad Yang membahas tentang Kemunculan Al-Mahdi Mengutip hadis ini Namun Ternyata Saya juga Entah mengapa Walaupun mereka ini Berilmu Tidak sedikit Bergelar Doktor Ustadz Yang membahas ini Dan semuanya Mengatakan Memperkirakan Menganalisa Tokoh tertentu Sosok tertentu Padahal Saya orang yang Kurang berilmu Saya bukan lulusan Bono Pesantren Saya bukan lulusan Sarjana Islam Sudah Bisa menganalisa Seolah Allah Allah memberi Pengetahuan Kepada saya Bahwa ini bukan Terhadap sosok Ini Tidak tepat Dikenakan Kepada sosok Seseorang Karena Masalahnya Saat ini Tidak ada Jiwa yang suci Saat ini Ya Kecuali Bagina Nabi Muhammad S.W.T. Dan Apa coba Jiwa yang suci Yaitu Bayi-bayi Yang baru lahir Anak-anak kecil Yang belum punya dosa Itu Yang disebut Dengan jiwa yang suci Jadi sesuatu yang Ya sekarang Sesuatu yang Abstrak Tidak bisa Diterapkan Kepada satu orang Pun Kalaupun mau Diterapkan Kepada Sifatnya Jurnal Yaitu Anak-anak kecil Yang masih suci Baik Saya akan bacakan Hadisnya Bahwasannya Al-Mahdi Itu Tidak akan Keluar Sampai Terbunuh Jiwa yang suci Ketika Jiwa yang suci Terbunuh Maka Murkalah Siapa saja Yang ada Di langit Dan ada Di bumi Lantas Orang-orang Datang Menjumpai Al-Mahdi Mereka Mempersiapkannya Bagaikan Dipersiapkannya Seorang Gadis Pengantin Untuk suaminya Yang Untuk suaminya Pada malam Pertama Al-Mahdi Memenuhi Bumi Dengan Keadilan Dan Kelurusan Bumi Menumbuhkan Tumbuhan Dan Menurunkan Hujan Umatku Menikmati Di masa Pemerintahannya Kenikmatannya Yang Belum Pernah Mereka Nikmati Sebelumnya Sama Sekali Hadis Ibn Abdi Saibah Hadis Nomor 37 653 Pekan Sekalian Jelas Berarti Disini Dikatakan Jiwa yang Suci Baik Tadi Saya akan Ulang Jiwa yang Suci Itu Siapa Ini Yang Paling Paling Penting Kita Harus Jelaskan Kalau Ustaz-Ustaz Akhir zaman Itu Ya Banyak Sari lah Ya Hampir semua Ustaz Akhir zaman Menyatakan Ini Merujuk Kepada Seseorang Ada Yang Menyebutkan Ini Adalah Presiden Turki Ada Yang Menyatakan Ini Adalah Tokoh Tertentu Di Palestina Ini Ada Yang Menyatakan Tokoh Tertentu Di Saat Ini Yang Masih Hidup Yang Akan Meninggal Nanti Dibunuh Intinya Dianggap Tokoh-tokoh Idolanya Disebut-sebut Apakah Itu Betul Cara Penafsiran Dari Jiwa Yang Suci Ini Oke Katakanlah Erdogan Presiden Turki Apakah Betul Dia Jiwa Yang Suci Saya Pikir Agak Sulit Kita Mengatakan Bahwa Erdogan Benar-benar Dianggap Jiwa Yang Suci Mungkin Saja Dosanya Juga Banyak Mungkin Juga Kesalahannya Juga Ada Jadi Bukanlah Jiwa Yang Suci Kalau Kita Bicara Baginda Nabi Muhammad S.W. InsyaAllah Jiwa Yang Suci Karena Beliau Sudah Diprotek Dari Berbagai Kesalahan Beliau Maksud Terbebas Dari Dosa Dan Kesalahan Karena Selalu Diingatkan Oleh Malika Jibril Itu Maksum Terbebas Dari Kesalahan Dan Keliruan Itu Jiwanya Suci InsyaAllah Tapi Kalau Erdogan Disebut-sebut Erdogan Saya Geleng-geleng Kepala Saya Simpatisan Erdogan Saya Mendukung Beliau Saya Bahkan Mendoakan Untuk Beliau Menjadi Pemimpin Lahirlah Memimpin Islam Sebelum Al-Mahadid Tapi Saya Tidak Setuju Jauh Daripada Dugaan Saya Dia Adalah Disebut dengan Jiwa yang Suci Apalagi Toko-tok Lain Ada Juga Yang Mengatakan Jiwa yang Suci Ini Nanti Adalah Toko Amirnya Jamat Tabrik Sekarang Ada Juga Yang Menyampaikan Itu Di dalam Tulisan-tulisan Mereka sekalian Kita Lihat Harus Lihat Teks Di bawah Jiwa yang Suci Ini Membuat Malaikat Juga Menangis Baik Kemalaikat Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Bumi Yang Maksud Allah Yang Di Langit Itu Malaikat Menangis Dan Semua Orang Yang Ada Di Bumi Juga Menangis Berarti Baik Muslim Maupun Non-Muslim Kalau Begitu Karena Di Sini Siapa Saja Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Menangis Itu Harus Lihat Teks Berikutnya Nah Sekarang Kalau Erdogan Menangis Orang Non-Muslim Menangis Belum Tentu Kemudian Orang Hindu Buddha Menangis Belum Tentu Tapi Disini Ada Satu Syarat Dimana Semua Orang Menangis Berarti Baik Muslim Maupun Non-Muslim Jangankan Begitu Erdogan Belum Tentu Semua Orang Muslim Menangis Belum Tentu Juga Nah Orang Orang Iran Mungkin Tidak Akan Menangis Soalnya Erdogan Satakela Perhubungan Karena Belum Tentu Semua Orang Iran Menyukai Erdogan Nah Maka Kalau Kita Lihat Yang Sesungguhnya Ini Ini Adalah Anak 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 Kecil Yang Terbunuh Di Dalam Konteks Peperangan Dan Persuisihan Umat Antara Umat Di dunia Jadi Di Australia Ada Anak Kecil Yang Terbom Kemudian Anak Kecil Masih Bayi Kemudian Ada Bekas Luka Luka Karena Serpihan Bom Saya Menangis Masya Allah Ini Bayi Ya Tidak Tidak Akan Kita Kalau Melihat Bayi Tertabrak Kita Kalau Melihatlah Bayi Dibunuh Orang Kita Nanya Enggak Agamanya Bayi Muslim Matanah Muslim Kan Tidak Melihat Itu Pasti Menangis Kita Berarti Kita Murka Terhadap Penganiayaan Sosok Itu Coba Pakai Logika Makanya Saya Katakan Memahami Agama Tidak Hanya Sekedar Teks Saja Tapi Juga Harus Pakai Atas Sehat Pakai Logika Karena Allah Sudah Memberikan Kita Akal Itu Untuk Berpikir Tapi Herannya Ini Disampaikan Oleh Ustaz Ustaz Yang Sudah Bikin Bukunya Banyak Ada Di Solo Itu Ustaz Yang Punya Toko Buku Banyak Dan Sebagainya Itu Juga Merujuk Kepada Seseorang Seolah Tidak Menjelaskan Bahwa Jiwa Yang Cuci Ini Bukanlah Seseorang Sifat Kepada Lebih Kepada Sifat Sifat Begini Disebut Jiwa Suci Atau Nafs Azakiyah Atau Sifat Ini Lebih Kepada Jiwa Suci Itu kan Nafs Azakiyah Yaitu Sifat Bukan Seseorang Gambaran Yang Bukan Termasuk Urusan Yang Diketahui Secara Pasti Jadi Ketika Menyangkut Nafs Azakiyah Itu Bukan Sesuatu Yang Pasti Sosok Gitu Tapi Seperti Sifat Jamak Mirip Dengan Kalam Allah Yang Ada Dalam Surat Al-Kahfi Ayat 74 Di Dalam Surat Al-Kahfi Itu Ada Kalimat Apakah Engkau Membunuh Jiwa Yang Suci Nah Seperti Itu Mirip Jadi Sifat 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 Tidak Bisa Diketahui Siapa Sosoknya Mereka Sekalian Maka Dari Definisi Penjelasan Jadi Sangat Jelas Bahwa Jiwa Yang Suci Itu Lebih Kepada Dinis Bahkan Anak-anak Kecil Yang Sudah Sering Terbunuh Dalam Berbagai Peperangan Saya Yakin Orang Non-Muslim pun Orang Bali Orang Hindu Dimanapun Berada Melihat Anak-anak Kecil Palestina Ada Bayi Yang Tangannya Putus Yang Mati Yang Berdarah Darah Yang Meninggal Apalagi Lihat Bayi Banyak Di Sosial Media Bertebaran Itu Jiwa-jiwa Yang Suci Baik Itulah Yang Dimebut Dengan Jiwa Suci Insya Allah Ini Yang Benar Dari Terjemahan Jiwa Yang Suci Bukan Erdogan Bukan Kelompok Masing-masing Yang Mereka Unggulkan Sebagainya Ini Saya Kadang-kadang Lucu Disampaikan Oleh Ustadz-ustad Akhir Zaman Yang Notabenanya Bergelar Doktor Menyebut-nyebut Tokoh-tokoh Tertentu Mungkin Ini Sipulan Ini Mungkin Ini Saya Ini Bukan Ahli Tafsir Saya Ini Tetapi Memahami Saya Juga Tidak Paham Kenapa Itulah Mungkin Salah Satu Bukti Wah Ilmu Sudah Dicabut Saat Ini Rekas Kalian Yang Kedua Yang Sangat Penting Lagi Saya Ulangi Hadis Bahwa Al-Mahdi Itu Tidak Akan Keluar Sampai Terbunuh Jiwa-jiwa Yang Suci Atau Jiwa Yang Suci Pertanyaannya Jiwa Suci ini Sudah Sudah-sudah Terbunuh Tidak Banyak 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 Sekali Jiwa Suci Yang Sudah Terbunuh Di Paham Demikian Sangat Mengerikan Sudah Ratusan Ribu Anak-anak Kecil Bayi-bayi Yang Terbunuh Mungkin Sejak Paham Bergecolak Puluhan Tahun Yang Lalu Mungkin Sudah Jutaan Bayi-bayi Makhluk-makhluk Suci Terbunuh Jadi Sesungguhnya Ini Sudah Terjadi Sudah Terjadi Ini Menunjukkan Bahwa Berarti Al-Mahdi Sudah Muncul Di Tengah-tengah Kita Coba Letek Habisnya Bahwasannya Al-Mahdi Itu Tidak Akan Keluar Sampai Terbunuh Jiwa Yang Suci Pertanyaannya Kalau Definisi Yang Kita Anot Tadi Maka Insyaallah Sejak Belasan Tahun Yang Lalu Jiwa-jiwa Suci Tersebut Sudah Terbunuh Sudah Terjadi Ini Pak Tidak Sudah Belasan Tahun Yang Lalu Maka Seharusnya Merujuk Kepada Hadis Sahih Ini Al-Mahdi Saat Ini Sudah Muncul Di Tengah-tengah Kita Dan Alhamdulillah Yang Teruji Hanya Muhammad Qasim Yang Lain Tenggelam Dipercaya Sebagai Al-Mahdi Tenggelam Hingga Muncul Lagi Tidak Tidak Pernah Kita Terdengar Tetapi Tidak Demikian Dengan Muhammad Qasim Justru Muhammad Qasim Yang Ada Bukan Tenggelam Yang Ada Semakin Banyak Pengikutnya Yang Mungkin Sekarang Ini Bukan Pengikut Karena Beliau Belum Menjadi Imam Tapi Orang Yang Percaya Bahwa Di Calon Imam Mahdi Muhammad Qasim Sekarang Ini Insyaallah Tidak Berkurang Orang Yang Percaya Tetapi Bertambah Dan Tetap Stabil Yang Ada Peningkatan Hanya Muhammad Qasim Artinya Seharusnya Kita Meneliti Dengan Sangat Cermat Bahwa Ternyata Dari Sekian Banyak Yang Muncul Sebagai Kandidat Atau Orang Yang Diakini Sebagai Al-Mahdi Hanya Muhammad Qasim Yang Terus Bertahan Nah Ketika Itu Seharusnya Semua Orang Yang Pernah Mendengar Muhammad Qasim Harusnya Mencari Tahu Ini Kok Muhammad Qasim Bertahan Terus Ini Dilecehkan Diejek Dihina Dianggap Bohong Mereka Mereka Yang Yang Tidak Percaya Dengan Mimpi Muhammad Qasim Kita Direndahkan Karena Ngomong Mimpi Meluluh Sebagainya Tapi Kok Terus Bertahan Seharusnya Anda Semua Berpikir Kenapa Kok Bisa Bertahan Terus Apalagi Kita Tidak Ada Ulama Diantara Kita Tokoh-tokoh Agama Yang Membela Terang-terangan Ada Ustaz Ustaz Tapi Dianggap Barangkali Kalau Kalau Di dalam Bahasa Sekarang Ustaz Kampung Kampung Ustaz Kecil Ada Yang Membela Tapi Bukan Orang Yang Terenang Bukan Orang Yang Didengar Didengarnya Mungkin Hanya Satu Musola Saja Nah Jadi Walaupun Dengan Tidak Ada Siapapun Tokoh Besar Yang Membela Tetapi Alhamdulillah Mahmur Kosim Terus Ada Berkibar Terus Ada yang Membela Terus Ada yang Menjelaskan Terus Ada yang Berbuat Untuk Bagaimana Caranya Informasi Dari Allah Subhanahu Atala Dalam Membela Sirot Ini Terus Berkibar Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Tidak Percaya Nah Seharusnya Ini Menjadi Satu Referensi Anda Semua Yang Belum Percaya Untuk Mencari Tahu Karena Kalau Anda Hanya Sekedar Mencari Tahu Kulitnya Atau Percaya Dari Orang Lain Tidak Tabayun Dengan Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Apa Itu Mimpinya Apa Itu Penjelasannya Maka Anda Tidak Akan Percaya Sampai Kapan Anda Tidak 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 Tahu Bahkan Luar Biasanya Orang-orang Yang Mimbar Yang Dianggap Doktor Doktor Itu Membahas Muhammad Qasim Ternyata Masya Allah Saya Malu Mendengar Mereka Itu Karena Mereka Tidak Tahu Apa Ternyata Tentang Muhammad Qasim Banyak Kelirunya Banyak Masalahnya Kita kasih Lihat Baik Ini Artinya Membuktikan Bahwa Kebenaran Hadis Yang Lain Tentang Gempa Gempa Yang Sudah Terjadi Sebagai Satu Tanda Al-Mahdi Juga Sudah Muncul Ini Adalah Penguat Serasi Sejarah Yaitu Hadis Yang Mengatakan Bahwa Al-Mahdi Tanda Tanda Al-Mahdi Sudah Diutus Adalah Adanya Gempa Gempa Yang Dalam Tafsiran Atau penjelasan Para ulama Gempa 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 Turik Rutil Dan Terus Menerus Terjadi Dan Sekarang Sudah Jadi Jadi Di hadis Ini Adalah Sebetulnya Ini Hadis Yang Harusnya Urutannya Urutan Pertama Yaitu Bahwa Al-Mahdi Tidak Tidak Akan Keluar Sampai Terbulunya Jiwa Yang Suci Nah Itu Sudah Terjadi Keluar Baru Keluarkan Sudah Terjadi Alhamdulillah Belaksan Tahun Yang Lalu Muhammad Muncul Sebagai Al-Mahdi Orang Lalu Berikutnya Sudah Menyampaikan Beritanya Sudah Menyampaikan Pesannya Yaitu Dalam Hadis Bahwa Al-Mahdi Sudah Diutus Untuk Menyampaikan Beritanya Menyampaikan Pesannya Karena Kalimat Diutus Itu kan Berarti Harus Ada sesuatu Yang Dibawa Ya Harus Dari Pesan Dari Allah Subhanahu Dan Beritanya Gempa Gempa Ustaz Ustaz Akhir Zaman Selalu Mengatakan Bahwa Al-Mahdi Belum Muncul Al-Mahdi Nanti Dibayat Langsung Al-Mahdi Dirahasiakan Sampai Hari Ini Kenapa Dirahasiakan Karena Nanti Munculnya Pada Saat Terjadi Pembayatan Hadis Ini Mau Dikemanakan Anda Ustaz Ustaz Akhir Zaman Yang Selalu Membela Diri Dengan Kalimat Kalimat Tadi Padahal Tidak Punya Hadis Sebetulnya Disembunyikan Dan sebagainya Tiba-tiba Mendadak Itu Ada Hadis Jadi Ini Mau Dikemanakan Ustaz 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 Akhir Zaman Mau Dikemanakan Hadis Ini Jiwa Yang Suci Sudah Sudah Terjadi Dibulu Banyak Contoh Di Anak Kalimat Israel Kan Memang Pengen Mengusir Pengen Membasmi Mengusir Makanya Mereka Membunuhnya Bukan Dengan Sangat Mengikuti Metode Perang Anak Kecil Tidak Boleh Dibunuh Yang Mereka Membunuh Saja Banyak Juga Terjadi Dan Terbukti Dari Video Foto Tidak Bisa Dihindari Bahwa Banyak Sekali Anak Kecil Yang Yang Suka Membuat Kita Merinding Menangis Bahkan Ada Yang Hampir Telah Kemudian Luka Berat Di Mukanya Masih Hidup Sampai Menempel Darah Dan sebagainya Tapi Masih Bilang Ayah Ayah Masa Menangis Kita Sudah Terjadi Ustaz Akhir Zaman Aduh Anda Ini Gimana Menutupi Kebenaran Kepada Umat Sudah Nanti Al-Mahdi Tunggu Saja Bayat Bayat Jawab Ustaz Ini Ini Mau Dikemanakan Hadis Dua Hadis Tadi Hadis Bahwa Tidak Akan Muncul Kecuali Terbunuh Jiwa Sudah Terjadi Ini Dan Anda Saya Anggap Heran Bagi Saya Heran Kok Menerjemahkan Hadis Suci Ini Kepada Erdogan Bagaimana Erdogan Suci Dan Lihat Dong Hadis Kalimat Bawahnya Di Langit Semua Yang Di Langit Dari Mubi Menangis Sedih Marah Berarti Semua Semua Manusia Tidak Ada Kelompok Agama Golongan Siapa Yang Bisa Menangisi Marah Kepada Koleh Yosici Ya Kecuali Anak Kecil Bahagian Kecil Yang Terbunuh Insya Allah Sekali Lagi Saya Tidak Akan Pernah Menanyakan Siapapun Tidak Akan Pernah Menanyakan Kalau Ada Anak Kecil Yang Usia Dua Tahun Bisiksa Sama Ayahnya Sama Ibunya Sampai Meninggal Pernah Kita Nanyain Agamanya Apa Si Islam Baru 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 Sedih Oh Non Muslim Wah Enggak Sedih Enggak Marah Enggak Mungkin Tapi Kalau Menyangkut Tokoh Yang Sudah Terkenal Kelompok Tertentu Misalkan Harukah Tertentu Yang Lain Maling Masa Bodoh Terbunuh Ya Bodoh Syukur Dia Orangnya Sesat Nah Kelompok Yang Lain Mengatakan Mungkin Kelompok Yang Marah Ayo Dong Usah Usah Dari Zaman Pake Logika Pake Akal Sehat Dekat Sekalian Bab Ketiga Ini Membuktikan Bahwa Dari Seluruh Sosok Yang Ada Ujba Kesukaan Yang Ditinggelamkan Itu Yang Bener Itu Sudah Terlambat Bro Sudah Terlambat Sudah Malam Aku Bro Terjadi Sudah Sudah Dunia Sudah Kacau Bagaimana Anda Mau ikut Gabung Sama Al-Mahdi Sementara Mungkin Penerbangan Sudah Susah Transportasi Juga Susah Terlambat Bro Mana Buktinya Bahwa Al-Mahdi Itu Pasti Munculnya Sekarang Disembunyikan Dan Munculnya Nanti Dibayar Justru Kalau Anda Mengatakan Al-Mahdi Disembunyikan Anda Berpaham Siah Anda Terkenal Paham Siah Kalau Siah Iya Disembunyikan Sekarang Tiba-tiba Akan Muncul Nanti Tiba-tiba